Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kita di video pertemuan keempatnya jadi nanti hari ini saya coba melihat teori mungkin pertemuan sekali ini kita tidak akan banyak bahas ya nanti di di praktek juga nanti tidak akan banyak kita bahas karena hanya Hai eh materi teori ya baik kita lihat hari ini saya langsung Hai melihat ke screen saja hai 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 Nah ada dua yang akan kita bahas hari ini dalam mata kuliah audit sistem informasi ini bahwa ada dua hal yang merupakan prinsip ya dalam tetap lola agak-agak mirip memang ada membingungkannya atau membingungkan karena disini disebutkan ada dua set prinsip yang pertama prinsip yang menjelaskan tentang nanti sistem tata kelola ya sistem tata tata kelola kemudian ada juga nanti prinsip yang menjelaskan kerangka tata kelola oke bentar sini coba saya lihat dulu nah ini nanti ada enam yang menerima sistem tata kelola Hai ini untuk prinsip yang menjelaskan tentang kerangka nanti ini kerangka tata kelola ada gambarnya ini nanti kita lihat Hai saya coba lihat gambar dululah ya saya lewat dulu ya Nah ini Hai ini gambar pertama yang menjelaskan tentang governance system principle jadi prinsip-prinsip dalam atau tak kelola sistem atau sistem tata kelola ya prinsip-prinsip yang menjelaskan sistem tetap kelola yang kedua Hai nah ini prinsip-prinsip yang menjelaskan tentang kerangka ya kerangka tata tata kelola agak bingung memang ada dua hal tapi nanti coba saya jelaskan perbedaannya apa ya Hai nah yang pertama kita akan lihat prinsip yang menjelaskan sistem tetap kelola ya atau naga karenan sistem ini biasanya diuntukkan untuk perusahaan secara keseluruhan coba kita lihat ya pertama bahwa dijelaskan dalam enam sistem tetap kelola ini yang tetap kelola pertama kita lihat nah ini provide stockholder value Hai setiap perusahaan membutuhkan sistem tetap kelola kemudian kebutuhan pemangku kepentingan ya dan untuk menghasilkan nilai dari penggunaan IT ya jadi perusahaan yang dikatakan membutuhkan sistem tetap kelola ya dia pasti untuk nanti memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan ya atau ya semacam owner ya CEO atau pemilik perusahaan lah gitu serta dia harus menghasilkan nilai dari penggunaan IT jadi kalau IT yang digunakan di perusahaan itu tidak ada gunanya mereka tidak akan tertarik untuk membangun tetap kelola sistem tetap kelola teknologi informasi jadi dalam membangun sebuah sistem tetap kelola teknologi informasi Anda harus mampu menjelaskan nilainya value value itu dari penggunaan IT yang akan kita terapkan sampai mirip dengan skripsi Anda nanti pada saat membangun skripsi yang harus Anda jelaskan adalah nilai atau dikenal dengan bobot ya tidak ada bobot tidak terlalu berguna skripsi itu artinya tidak ati tetap kelola itu tidak tidak terlalu dirasa penting oleh pemangku kepentingannya kalau skripsi pemangku pemangku kepentingan mungkin kampus Dewan penguji Bila dirasa tidak mempunyai nilai value nilai anda akan kecil nilai kita lanjutnya nilai yang mencermin keseimbangan antara manfaat risiko dan sumber daya dan perusahaan membutuhkan strategi oke lah ini teori lah ya intinya ini yang pertama ya bahwa sistem tetap kelola yang dibangun harus mampu kebutuhan kemampu kepentingan dan menghasilkan nilai value value dari penggunaan IT yang kedua sistem tetap kelola untuk IT perusahaan dibangun dari sejumlah komponen yang dapat didapat yang didapat dari berbagai jenis dan bekerjasama secara holistik nah jadi komponen-komponen itu katanya dari berbagai unsur dalam perusahaan itu dari berbagai departemen dan lain-lain atau dari berbagai perangkat keras yang dia dapat bekerjasama secara holistik ini mirip dengan definisi sistemnya secara umum Hai baik selanjutnya adalah sistem pemerintahan harus dinamis nah pemerintah nah bukan pemerintah nih salah nih kayaknya saya ini tetap kelola ya sistem tetap kelola ya sistem tetap kelola harus dinamis ini berarti bahwa setiap kali satu atau lebih faktor desain dapat diubah Oke jadi Anda nanti yang punya slide dirubah nih ini bukan sistem pemerintahan tapi sistem tetap kelola oke pandangan dinamis tentang EGIT ya EGIT kemarin pertemuan satu sudah ada ini akan mengarah pada sistem EGIT yang layak dan tahan di masa depan yang diharapkan ya jadi dia tahan dengan perubahan perubahan strategi atau teknologi dinamis artinya jadi tetap kelola itu harus dinamisnya harus mengikuti perkembangan eh tidak boleh menutup kemungkinan ada hal-hal yang harus diperbaharui ya Oke next sistem tetap kelola harus dengan jelas membedakan antara aktivitas tetap kelola dan struktur manajemen Oke jadi struktur manajemen itu lebih ke arah struktur organisasinya ya aktivitas tetap tetap kelola dia agak berbeda memang baik next sistem tetap kelola harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dengan penggunaan seperangkat faktor desain kita baca dulu aja ya kita baca dulu sebagai parameter menyesuaikan memprioritaskan komponen sistem tetap kelola di sistem tetap kelola yang dibangun dan katanya harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan jadi walaupun sama-sama menerapkan 40 indikator covid ya perusahaan A dengan perusahaan B mungkin tidak sama cara penerapannya mungkin indikator yang mereka perlukan juga berbeda ya tidak harus semua indikator diterapkan karena akan membutuhkan biaya yang besar ya jadi perusahaan boleh memilih indikator mana yang kira-kira akan akan digunakan terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan ya dan tidak harus sama juga oke kebutuhan perusahaan berbeda tiap kebutuhan tiap perusahaan itu berbeda-beda baik memprioritaskan ini katanya parameternya bisa menyesuaikan dan memprioritaskan komponen sistem dalam tetap kelola oke next sistem tetap kelola harus mencakup perusahaan proses-perusahaan dari ujung ke ujung oke proses-perusahaan dari ujung ke ujung ini maksudnya apa ya semacam kalau Anda pelajari di materi perkulian itu proses bisnis ya proses bisnis mulai dari start sampai end jadi kalau dalam diagram aktiviti itu dari ujung ke ujung nah jadi sistem tetap kelola itu katanya mencakup sebuah proses yang dimulai dari start sampai berakhir dengan end ya jadi tiap langkah akan diterapkan sistem tetap kelola ya jadi perlukan saya perjelas lagi semua kalimat yang ada di sini sistem tetap kelola dimaksud ini adalah hal-hal atau indikator yang ada di dalam covid yang akan kita terapkan ya seperti saya jelaskan di awal bahwa covid 2019 memiliki 40 indikator ya tapi tidak harus semua diterapkan itu maksudnya ya jadi dikatakan sistem tetap kelola disini kita pilih mana kira-kira kita butuhkan nanti hai lepas dari mana pemulaan terletak oke ya jadi nomor enam ini mengatakan bahwa sistem tetap kelola harus dimulai dari awal sampai akhir di ujung ke ujung dalam proses bisnis tertentu ya proses bisnisnya apa ya tergantung studi kasus seperti halnya dengan skripsi anda ya tergantung dengan studi kasus apa yang anda bangun mulai dari mana berakhir dimana ya kalau dalam skripsimu bisa dilihat dalam diagram aktiviti dari ujung ke ujung dari dalam proses apa yang akan kita bangun oke untuk mencapai tujuannya terlepas di dari mana pengolahan terletak di perusahaan oke terlepas dari mana pengolahan terletak di perusahaan maksudnya ya apa yang akan anda bahas itu ya kalau anda bahas tentang keuangan artinya ya proses tata kelolaannya dari ujung ke ujung tentang keuangan mulai dari apa misalnya kalau pembayaran keuangan mulai dari mahasiswa datang ke kampus sampai uang itu tersimpan di bank nah itu artinya sistem tetap kelola itu ditetapkan pada proses bisnis itu oke nah selesai 6 itu kita lihat gambarnya ini ya provide stakeholder value nilai tadi ya nilai oleh kita approach dan lain-lain ini semua ada di dalam file covid 2019 yang berupa pdf next berikutnya adalah tiga prinsip untuk kerangka tata kelola kerangka ya atau kerangka tata kelola frame governance remote kalau tadi governance system baik didafsarkan pada model konseptual kita kita lihat satu mengidentifikasi komponen utama dan hubungan antar komponen untuk memaksimalkan konsistensi dan memungkinkan otomatisasi ya jadi harus diidentifikasi katanya komponen utama dan hubungan antar komponen komponen ini kalau di dalam penerapan tata kelola bisa kita bilang departemen-departemen yang terkait di dalam sistem ya di dalam perusahaan departemen yang kait atau orang-orang yang terkait atau bisa perangkat-perangkat keras yang terkait jadi itu tergantung nanti apa akan kita bahas dalam studi kasus penilaian tata kelola itu untuk memaksimalkan apa katanya ya sekali lagi ya saya jelaskan ya saya ulangi no identifikasi komponen utama dan hubungan antar komponen kalau ada pertanyaan komponennya apa saja nah komponen Anda bisa berupa orang ya atau gini deh untuk gampangnya Anda lihat aja komponen dalam sistem informasi ya komponen utama ini jadi komponen utama ini kita samakan dengan komponen sistem informasi ada ada berapa komponen sistem informasi ada lima ya jadi perangkat lunak perangkat keras ya orangnya orang-orang yang tergabung tergabung situ ya kemudian ada prosedur dan database ya jadi yang diutamakan dalam tata kelola COVID-19 adalah biasanya orang departemen terkait dan perangkat-perangkat keras untuk apa katanya untuk memaksimalkan konsistensi dan memungkinkan otomatisasi maksimalkan konsistensi ini artinya konsisten terjadi sesuatu kalau memang harus dilaporkan ya dia melaporkan terus ya kalau menggunakan orang biasanya human error dia lagi malas lapor nggak dilaporkan itu artinya tidak ada konsistensi di situ tapi kalau menggunakan perangkat keras setiap hal yang harus dilaporkan dia akan laporkan karena mesin yang bekerja ada kaitannya dengan yang kedua ini nah ini otomatisasi ya terjadi sesuatu dilapor jadi sesuatu dilapor ya otomatisasi atau terjadi sesuatu ditangkap Anda bayangkan kalau pengawas ruangan diserahkan kepada satu orang orang ini harus mengawal secara konsisten harus melaporkan apa terjadi di ruangan itu dan kalau terjadi sesuatu dia akan otomatis misalnya otomatisasinya ya melaporkan juga keatasannya menurut Anda sebaiknya diserahkan kepada orang mengawasi langsung atau kepada CCTV ya orang dan CCTV lebih konsisten mana dan lebih otomatisasi mana ya jelas CCTV ya jelas CCTV dibanding orang nah ini yang dimaksud dengan identifikasi komponen utama dulu apa aja harus kita terapkan di sana hubungan antar komponen ya kalau CCTV pakai server nggak gitu terus harus ada operator nggak itu ya ini nomor satu dulu tiga prinsip untuk penerapan tata kolam kerangka tata kolam yang kedua harus terbuka dan fleksibel Oke fleksibel hampir sama dengan yang tadi ada kata-kata eh apa di atas ini kalau yang provide hai 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 apa nih coba saya lihat dulu nah dinamis ya sorry ini sistem tertak lola harus dinamis-dinamis gampang menyesuaikan diri ya kalau ini dikatakan yang kedua ini fleksibel katanya terbuka fleksibel hampir-hampir sama ini harus memungkinkan penambahan konten baru dan kemampuan untuk mengatasi masalah baru dengan cara yang paling fleksibel dengan tetap menjaga integritas integritas dan konsistensi jadi kerangka tata kolam itu katanya dalam menyusun sebuah kerangka tata kolam ya harus terbuka terbuka ini artinya di harus dikomunikasikan kepada semua orang komunikasikan kepada semua departemen itu yang dikatakan harus terbuka disitu fleksibel ya gampang mengikuti ada ide-ide tertentu ada usulan tertentu dia harus gampang bisa dirubah katanya kalau disini memungkinkan penambahan konten-konten baru ya Pak ini harus ditambah ini Pak ya kita tambah Pak ini kayaknya nggak cocok di perusahaan kita harus kita rubah kita rubah tentu saja dengan pembelajaran dulu ada risk management disitu dalam tetap ada risk management kita lihat dulu risikonya seperti apa dampaknya apa setiap ada penambahan atau memang memungkinkan harus ada penambahan atau perubahan konten baru Oke untuk mengatasi katanya masalah baru ya ya dengan cara paling fleksibel cara paling masuk akal ya dengan tetap menjaga integritas konsistensi Oke kerangka tata kelola juga harus jalan dengan standar nah ini nih ya kerangka tata kelola ini dalam kubit ya dalam kubit sejalan dengan standar kerangka kerja standar dan kerangka peraturan utama yang relevan ini milik kubit ini milik perusahaan selalu dari pertemuan pertama saya bahas ini milik kubit milik perusahaan harus jalan jangan sampai anda implementasikan kubit kerangka kerja tata kelolanya tapi bertentangan dengan peraturan perundangan di Indonesia pertentangan peraturan peraturan adat sosial di masyarakat itu nggak bisa jadi harus kita sesuaikan terus sejalan ya standar kerangka kerja peraturan tambahan oke nah baik mungkin coba ini ada gambar terakhirnya untuk yang prinsip kerangka tata kelola ya tersebut yang kata kelola juga ini dia beririsan ya beririsan baik itu mungkin cuma sedikit teori dalam pertemuan keempat nanti kita akan mulai coba masuk ke sedikit kasus untuk pertemuan berikutnya terima kasih atas perhatiannya berhenti taufik walida assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih